Sebuah bangunan pendopo kantor kelurahan Sumber Sari Ambruk pada hari Minggu tepat di awal bulan November 2020 pukul setengah lima pagi. Ambruknya bagian pendopo kelurahan dikarenakan bagian rangka yang sudah rapuk. Hal itu diperparah dengan curah hujan yang tinggi yang turun hampir setiap hari. Beruntung tidak ada korban jiwa. Evakuasi dilakukan oleh sejumlah perangkat dan babinsa yang gotong royong membersihkan material. Menurut Ani, lurah setempat mengatakan jika tanda-tanda kerusakan sebenarnya sudah terlihat sejak hampir setahun silam. Indikasinya salah satu balok kayu tanpa kertak. Selain itu, saat hujan terlihat, air merembes ke kayu penyangga maupun eternit. Ani mengungkapkan jika sudah melaporkan kondisi tersebut ke Pemkap Jember dan mengajukan anggaran perbaikan. Sembari menunggu keputusan alokasi anggaran, Ani melarang pendopo kantornya digunakan untuk kegiatan. Terima kasih telah menonton. Dari-dari-dari saja masih ambil. Ternyata tidak kuat nahan kayu juga. Karena juglonya itu kan benteng. Orang bilang itu kan menyerap air. Sehingga berbanyak tambah besar, tidak kuat. Ini dibangun tahun berapa ini? Saya tanya wajibatan yang murah itu, ini dari 2007 pembangunannya. Kemudian ada perbaikan dari tahun 64. Waktu kejadian tidak ada orang di dalam? Ya memang sudah kita antisipasi beberapa bulannya lalu ya. Kebun-kebunaran kita kasih tampak agar tidak melintasi area ini. Karena ya takut setiap detiknya anggur kita kan tidak tahu ya. Sudah kita antisipasi. Setiap hari bisa digunakan untuk apa ini? Tidak, sementara tidak digunakan untuk apa ini. Sebelum-sebelumnya apa? Tidak ada kakor, penyempatan, 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 penyempatan. Kita mulai mengkhawatirkan, saya larang, saya larang itu ada kegiatan itu. Iya.